Oke kembali Sekarang kalau mau Palestina Dianggap merdeka Atau dimerdekakan atau diterima PBB Pertanyaan saya Indonesia ini sudah sanggup dudukin siapa? Sanggup? Sanggup mendudukan siapa? Mendudukan siapa? Apakah kita dudukan Perancis? Apakah kita dudukan Inggris? Tarik akar masalahnya Dari zaman kolonel Spikes dan Pico Itu membelah mereka menjadi dua Ya kan? Itu kan awalnya Apakah kemudian Indonesia mampu mengajak Itali? Ini sekali lagi saya ngomong ke negara Eropa Karena menurut saya kita sudah satu nol nih Dengan Amerika, dengan Jared Jared bisa ngajak Kita yang bangga banget kita negara Islam Kenapa gak bisa ngajak ngomong Arab gitu Waktu itu melahirkan Abraham Akon Nah sekarang saya balik Kalau memang kita very powerful Dan kita used to be very powerful ya Uncross itu dibuat tahun 1982 Itu betul-betul menjadi sebuah keputusan Yang mendunia dan diakui dunia Nah maksud saya Kita sekarang outside the box thinking Coba kita tuntut Menteri luar negeri kita Duduk bersama dengan menurut Perancis Menurut Inggris Kalau perlu menurut Itali Pertanyaannya kenapa sih menurut Itali? Jadi Itali punya contoh bagus tentang Fatikan Fatikan itu kan juga menjadi daerah khusus sebenarnya Bagaimana dulu akhirnya dilepaskan gitu Untuk dia boleh punya daerah khusus Jadi banyak hal yang bisa dipelajari Saya menyatakan ini Karena apa harapannya Pak Pak Farhan Itu gak mudah Jangan lupa Palestina ini ada pecah juga Disitu tuh ada jihad Islam Palestina JIT ya kan Kemudian itu menjadi bagian dari Palestina sendiri Kemudian ada Palestine Liberation Apa? Liberation Organization Ya kan Itu bagaimana kemudian Memecah antara wilayah juga Kan ini ada dua wilayah ya Wilayah dari Dari Gaza Iya kan Dan kemudian wilayah juga yang diakui oleh Hamas Jadi ada perbedaan Antara JIT Fatah dan Hamas Tiga Nah kalau kita memerdekakan Palestina Ini daerah mana yang mau dibuka? Iya Iya kan Sekali lagi nih Palestina ini masih berantem antara mereka Dan Hamas dan JIT Ini mesti kita hati-hati Akar ideologinya tuh Wahabi Wahabi inilah yang kemudian Melayakan Iwanul Muslimin di Mesir Kemudian ISIS di tahun 1999 Jadi artinya Kita mesti lihat Siapa yang membackup apa Jadi Indonesia ini Kalau maju sendiri gitu kan Kita mesti ingat yang backup Kita juga siapa Contoh nih Sekarang misalnya Hamas Jelas kok Di backup sama Iran Dan dari faktor Lainnya lagi ya Faktor geopolitik lain lagi Somehow China bermain disitu Rusia bermain disitu How big we are How big we are gitu Untuk menghandle masalah ini Iya Jadi sekali lagi Kita tuh mesti realistis lah Kalau bahasa saya tuh selalu realistis Ada ramalah Ada apa segala macam itu Itu gak agak sesimpel itu Gitu loh Terima kasih Asyik Ini gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa ilmih, ya? Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Anak. Medcom.id, a part of Media Group News.